Apa yang membuat bocil ini marah-marah hingga berteriak? Kalau kita perhatikan, bocil ini mencoba menyingkirkan sesuatu yang menempel di kakinya. Bocil ini panik karena ada lintah yang menempel di kakinya. Kepanikan bocil ini cukup dimaklumi. Karena jika lintah menempel pada kulit kamu, lintah akan menghisap darah kamu. Kalau kamu lengah, mereka akan merayap dan mencuri darah kamu diam-diam. Siapa yang mau? Reputasi lintah pun menjadi buruk karena perilakunya. Penghisap darah yang menyebalkan. Parasit. Tapi tahukah kamu kalau sebenarnya lintah tidak selalu menyebalkan? Dalam video kali ini, kita akan cerita lebih banyak tentang lintah. Lintah penghisap darah melepaskan bahan kimia hirudin yang berperan sebagai antikoagulan yang mencegah darah menggumpal. Sehingga darah mengalir dengan bebas dari lubang kecil yang dibuatnya. Namun, bukan hirudin yang membuat gigitan mereka tidak berasa. Ada dugaan kalau lintah juga mensekresikan antibiotik dan anestesi. Anestesi ini seperti bius kalau kamu mau disunat. Sehingga kamu tidak merasakan apa-apa. Tau-tau sudah hilang ujungnya. Lintah yang kita hindari ternyata pernah menjadi komoditas utama di dunia medis. Selama sekitar 2000 tahun, ahli kesehatan memperkirakan bahwa kesehatan tubuh diseimbangkan oleh zat cair yang disebut humor, yang mengalir ke seluruh tubuh. Dan darah adalah salah satu dari zat humor itu. Dan jika kamu memiliki darah yang kotor atau darah yang terlalu banyak, maka akan mengganggu keseimbangan tersebut. Dan itu perlu dikeluarkan. Mengeluarkan darah dari tubuh dikenal sebagai bloodletting. Praktik ini sangat populer di zaman Victoria. Kalau kamu pernah menonton tentang sejarah tanda barbershop, kamu pasti ingat kalau bloodletting umumnya dilakukan oleh tukang cukur rambut dengan membuat lubang di tangan seseorang. Namun, tidak semua orang punya kekuatan melihat darah mereka mengalir bebas. Dan disinilah peran lintah. Selama ribuan tahun, penyendotan darah dari pasien dianggap sebagai salah satu solusi terbaik untuk semua penyakit. Dari gatal-gatal, cacar, hingga asma. Lintah menjadi semacam obat generik yang dapat menyembuhkan sebagian besar penyakit. Dan tabib pada masa itu sering menggunakan lintah untuk melakukan tugas menghisap darah itu. Spesies favorit mereka adalah Hirodo verbana dan Hirodo medicinalis. Dan praktik penghisapan darah ini merupakan metode penyembuhan yang sangat populer di masa itu. Meskipun kehilangan darah biasanya membawa lebih banyak efek negatif daripada positif. 10 perut, 32 otak, dan 18 testikal. Mungkin kamu gak menyangka semua itu ada di dalam tubuh tabung lintah yang kelihatannya sederhana. Lintah adalah cacing bersegmen yang hidup di berbagai lingkungan, termasuk air tawar, air asin, dan di darat. Beberapa spesies lintah adalah karnifora. Dan beberapa menelan mangsanya secara utuh. Tetapi sebagian besar bersifat parasit. Menempel dan menghisap darah inangnya dengan mulut mereka. Setiap benua memiliki beberapa spesies lintah. Dan tentunya mereka tidak ditemukan di Antartika. Di darat, mereka terlihat seperti kesusahan bergerak. Dengan gerakan merangkak seperti ulat. Menggunakan penghisap anterior dan posterior. Penghisap posterior melekat pada substrat. Dan lintah meregang dan menempel pada substrat dengan penghisap anterior. Penghisap posterior kemudian terlepas dan ditarik ke penghisap anterior. Sangat memakan waktu dan energi. Tapi di air, mereka sangat piawai berenang. Khususnya spesies yang hidup di air. Lintah bergerak dengan gerakan berenang yang bergelombang. Seperti belut. Ada lebih dari 700 spesies lintah dalam subkelas Hirodinia. Tidak semua lintah menghisap darah. Dan tidak semua lintah penghisap darah mencari darah manusia. Banyak yang telah berevolusi untuk mencari sumber makanan khusus sesuai dengan habitatnya. Satu spesies gurun memilih hidup di hidung unta dan hewan gurun lainnya. Ada yang khusus menghisap darah kelelawar. Beberapa memakan hamster dan katak. Sementara, Hemantiria giliani, lintah Amazon raksasa, adalah spesies lintah yang terbesar. Yang dapat tumbuh hingga sepanjang 45 cm. Mereka makan dengan menusukan probosis sepanjang 10 cm. Kedalam mangsanya yang biasanya keluarga sapi atau bovide. Jika dilihat secara fisik, mereka mirip dengan cacing tanah. Pantas saja, karena mereka berada di film yang sama, yaitu Anelida. Tapi kalau cacing tanah adalah pengurai, kebanyakan lintah adalah predator. Dan sebagian besar mengembangkan selera akan darah. Sehingga mereka menjadi ahli dalam mencuri darah. Lintah memiliki penghisap di kedua ujung tubuhnya, yang mereka gunakan untuk bergerak. Penghisap di belakang, ibarat jangkar kuat, yang membantu menahan tubuh lintah. Sementara di penghisap depan, terdapat rahang berotot yang memiliki tiga gigi yang sangat tajam. Mereka menggunakannya untuk menyayat kulit. Setelah memilih tempat berpijak, lintah akan menyayat kulit dan memuntahkan senyawa kimia ke dalam luka. Senyawa seperti antikoagulan yang mengencerkan darah, serta anestesi dalam dosis kecil yang mencegah rasa sakit. Kedua senyawa kimia tersebut memungkinkan lintah menyedot darah secara perlahan tanpa kita sadari. Ketika selesai, lintah melepaskan diri dan meninggalkan tiga bekas luka sayatan. Organ sensorik di kepala dan permukaan tubuh memungkinkan lintah untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya, suhu, dan getaran. Reseptor kimia di kepala mereka memberikan indera penciuman. Dan tergantung spesiesnya, mereka mungkin memiliki satu atau lebih pasang mata. Lintah yang lapar sangat responsif terhadap cahaya dan rangsangan mekanis. Mereka cenderung sering berubah posisi dan merasakan keadaan lingkungan dengan gerakan kepala dan lambayan badan. Ini juga diasumsikan sebagai postur waspada. Tubuh mereka memenjang sepenuhnya dan diam tidak bergerak. Postur ini diduga dapat memaksimalkan fungsi struktur sensorik di kulit mereka. Ketika ada gerakan tidak normal dan perubahan zat kimia di udara, lintah darah tahu kalau ada inang potensial yang mendekat. Mereka akan merangkak, lalu cek ombak, atau coba-coba meraba sampai penghisap anteriornya menyentuh inang dan menempel. Kamu yang gemar trekking atau kegiatan outdoor lain, pasti lebih tahu tentang si kecil yang menyebalkan ini. Dan disinilah perbedaan lintah darat dan lintah air. Lintah air lebih cenderung menunjukkan perilaku agresif dengan mengejar calon inang. Sementara lintah darat seringkali secara tidak sengaja menempel pada inangnya. Selain menjadi predator, lintah juga menjadi mangsa bagi burung, ikan, dan invertebrata lain, seperti larva capung. Serta manusia. Karena apa sih yang gak kita makan? Seperti banyak cacing, lintah adalah hermafrodit, dan berkembang biak melalui fertilisasi timbal balik, di mana kedua lintah bertukar paket sperma dan menjadi hamil pada saat yang sama. Organ jantan satu lintah melepaskan spermatofor atau kapsul yang membungkus sperma, yang kemudian menempel pada lintah lainnya. Setelah menempel, sperma keluar dari spermatofor dan mencari jalan masuk melalui kulit. Begitu masuk, sperma melakukan perjalanan ke ovarium dan akan membuahi sel telur. Setelah sel telur terbuahi, induk lintah membentuk kepompong yang seperti agar-agar di sekitar masa telur dan menempelkannya pada benda keras atau menguburnya di dalam lumpur. Meskipun kenyal, struktur kepompong ini sangat kuat. Ada sebuah studi yang mencatat bahwa kepompong lintah mampu bertahan dari sistem pencarnaan bebek. Selain itu, kepompong mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan lintah muda untuk bertahan hidup. Dan setelah merasa kuat, lintah muda akan muncul dari kepompong beberapa minggu kemudian. Selain membentuk kepompong, ada keluarga lintah yang ketika mereka bertelur, mereka akan melindungi telur-telur mereka dengan tubuh mereka sendiri, menutupi dan mengimpasi telur untuk mencegah jamur atau bakteri masuk ke dalamnya. Dan kemudian, ketika telur menetas, mereka akan menempel pada bagian tubuh induknya. Mereka tidak memakan induknya, hanya berlindung. Dan kemudian ketika induk lintah mendapat inang baru, ia akan melepaskan anak-anaknya untuk ikut serta menghisap darah inang baru tersebut. Perilaku ini tidak biasa di dalam film Anelida, dan sekaligus membuktikan kalau lintah ternyata adalah orang tua yang penuh tanggung jawab. Lintah bersifat epimorfik. Artinya, mereka melewati tahap-tahap pertumbuhan tanpa perubahan fisik yang signifikan. Remaja yang muncul dari kepompong memiliki jumlah segmen yang sama sepanjang hidupnya. Tidak seperti cacing tanah yang akan menambah segmen baru seiring mereka tumbuh. Dan tidak seperti cacing tanah juga, lintah tidak dapat meregenerasi bagian tubuhnya yang telah terputus. Lintah akan mati jika tubuhnya terpotong. Selama tahap remaja, lintah akan menunjukkan dua jenis pertumbuhan tergantung pada spesiesnya. Lintah yang pencernaannya cepat akan makan secara teratur dan tumbuh terus-menerus. Sementara lintah yang pencernaannya lambat, pertumbuhannya pun terhambat. Namun mereka bisa bertahan lebih lama tanpa makan. Tergantung spesiesnya, lintah dapat hidup selama 2-8 tahun. Dan umumnya akan mati setelah 1 atau 2 kali reproduksi. Manusia selalu ingin lebih, dan itu juga berlaku untuk teman hidup. Tidak cukup dengan anjing atau kucing, manusia memelihara ikan. Tidak cukup dengan ikan, manusia memelihara burung, harimau, citah, buaya, dan hewan peliharaan yang aneh, ganjil, dan tidak umum. Hewan peliharaan yang eksotis. Dan dengan menyesal, saya informasikan lintah juga telah dijadikan hewan peliharaan oleh manusia. Dan gregetnya, si pemilik membiarkan darah mereka dihisap oleh peliharaan mereka sendiri. Saya agak gimana gitu dengan peliharaan lintah ini. Entahlah, perasaan saya campur aduk. Saya merasa lintah peliharaan ini mengandung aura je ne sais quoi. Karena menurut saya, mereka tidak seharusnya tinggal serumah dengan kita. Tapi gak fair juga sih kalau saya bilang begitu. Karena mungkin mereka belum umum aja. Anjing atau kucing mungkin juga mendapat perlakuan yang sama ketika mereka pertama kali diundang masuk ke dalam rumah seseorang. Lintah peliharaan ini seakan menandakan perubahan zaman. Di mana konsep menyanyingi parasit yang menghisap darah sebagai hewan peliharaan menjadi sebuah tren. Dan sharing gambar lintah yang sedang menjodot darah majikannya di sosmed akan menjadi sebuah hal yang lumrah. Seorang pria di Jepang membagikan video peliharaannya di Youtube. Seekor lintah raksasa yang sedang menghisap darah dari lengannya. Dia bilang kalau lintah itu seperti anjing atau kucing. Mereka hanya ingin bermain. Jadi kamu gak perlu takut. Tapi di lain sisi, Sepertinya biaya memelihara lintah jauh lebih murah daripada memelihara hewan lain. Kalau mereka lapar, Kamu cukup meletakkan mereka di lengan kamu. Dan ini membuktikan besarnya komitmen kamu dalam memelihara mereka. Bagi kamu yang tertarik, Kamu dapat mencari lintah di platform online shop favorit kamu. Harganya cukup murah. Atau kamu bisa ke leach.com untuk variasi spesies yang lebih beragam. Menurut leach.com, Lintah peliharaan harus diberi makan setiap 3 hingga 6 bulan. Dan jika pemberian makanannya teratur, Lintah ini akan tumbuh ke ukuran yang cukup besar. Dan jika kamu memiliki bonding yang kuat, Mereka akan menghisap darah dengan cepat dan sangat percaya diri. Dan semakin banyak pengalaman lintah tersebut, Maka mereka tidak akan ragu-ragu menggigit area yang kamu pilih untuk meletakkan mereka. Ada yang minat? Di balik semua manfaat lintah, Parasit adalah parasit. Parasit cuma mau enaknya doang. Makan darah makhluk lain tanpa bilang-bilang. Saya belajar banyak dari lintah. Karena lintah, Saya jadi tahu kalau parasit tidak selalu salah. Dan bahkan bagi sebagian orang, Mereka adalah hewan yang indah. Mungkin karena kita salah mengerti lintah. Di mata manusia, Menghisap darah adalah sesuatu yang parah. Tapi kalau tidak makan darah, Hidup lintah akan susah. Lintah hanya ingin hidup sakinah, Sehingga keturunannya tidak punah. Parasit menjadi parasit untuk bertahan hidup. Terkadang, Hidup membawa kita melalui jalan yang salah Untuk tujuan yang sah. Terima kasih telah menonton!